Bapak dan Ibu Kita bisa memanfaatkan atau mengembangkan data drone salah satunya tadi Untuk kegiatan main operation ini seperti apa Nah sebetulnya banyak sekali yang bisa kita kembangkan Namun karena pada acara kita hari ini waktu yang terbatas Disini saya izin memanfaatkan beberapa workflow Yang bisa kita kembangkan dengan GIS sebagai platform Yang pertama disini ada lead management ya Bapak dan Ibu Mungkin disini sudah ada yang memaksimalkan juga Terkait dengan data lead management ya Dari salah satu customer kami Dan juga selain dari lead management Ada infrastructure planning Tadi juga mungkin sudah disinggung oleh Ibu Dusi ya Di pemaparannya Dan juga dengan GIS kita bisa integratkan tadi ya Dengan data drone nya untuk planning infrastructure yang ada di area pertambangan Lalu selanjutnya ada fleet and fuel management system Nah jadi di presentasenya Pak Ronald tadi ya di awal sudah disinggung juga terkait dengan fuel management system Nah jadi saya akan coba bahas lebih detail lagi gitu ya Kira-kira bisa seperti apa dengan menggunakan GIS untuk terkait dengan kegiatan operasi ini Dan juga berikutnya ada blasting operation analysis Tadi juga mungkin sudah disinggung dari Ibu Dusi Dengan menggunakan drone kita bisa memonitoring kegiatan blasting gitu ya Nah dengan GIS kita bisa enhance bagaimana pre blasting nya gitu ya Atau simulasinya kita bisa simulasikan dengan kapabilitas yang ada di GIS Dampaknya kira-kira bisa sebesar apa gitu ya Dan next nya Disini ada hydrology analysis Ini juga menjadi hal penting gitu ya Hidrology tambang Berkaitan dengan manajemen air tambang gitu ya Akan saya bahas lebih detail di next slide Dan juga terkait dengan health safety and environment management Yang ada di pertama Nah yang pertama disini saya akan coba memaparkan untuk plan management Nah disini Bapak dan Ibu kalau kita lihat disini ya Dengan rapihnya disini persil tanah bisa kita manage sedemikian rupa dengan ArcGIS Disini fiturnya adalah parcel fabric Nah jadi dengan parcel fabric ya mungkin Bapak dan Ibu banyak menggunakan fitur digitasi biasa gitu ya biasanya ya Untuk pembedaan persilahannya Tapi dengan adanya parcel fabric ini kita bisa memanage dengan baik dan merecord dengan baik juga Kalau kita lihat disini recording persilahannya betul-betul tercatat gitu ya Bapak dan Ibu Ketika misalkan dari persilahannya ini ada perubahan atau pergeseran Karena kalau kita berbicara lahan ini Sangat penting juga gitu ya Ketika kita ingin membebaskan ataupun mengapui sisi lahan tersebut Khususnya bagi perusahaan ketika memang harus mengeluarkan biaya berapa gitu ya Persekiannya terbeda dikit aja kan itu akan mengaruh lumayan besar gitu ya Untuk biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan Nah dengan adanya parcel fabric ini kita bisa meng-cover secara presisi untuk luas lahan Persilahannya betul-betul persil kalau kita lihat ya ada mata-pata kecil ataupun yang sifatnya besar disini Dan juga bisa kita kontrol dari sisi kualitas datanya Disini makanya kita ada manajemen recordnya ya persilahannya Jadi kita bisa mengontrol dengan baik apakah dari persilahannya ini sudah tepat atau memang ada updating gitu ya Dan juga dari enhancementnya disini dari data persilahan bisa kita bring atau kita bawa ke dalam bentuk web aplikasi atau dashboard seperti ini Ini salah satu contoh tampilannya tadi mungkin di sesi awal di exploration Saya sudah minum memanfaatkan field apps atau survey one to three gitu ya Disini juga bisa kita manfaatkan lagi untuk kegiatan line management atau line acquisition Contohnya disini mulai dari detail informasi ya misalkan ada proses serah terima Atau dokumen-dokumen penting dalam bentuk PDF ataupun Word gitu ya Ini bisa kita sematkan juga dan reporting dalam dashboard ini Jadi team management ataupun DOD bisa jauh mungu dan memonitoring lahan dalam bentuk realnya ya Jadi misalkan persilahannya secara real time melalui dashboard ini Dan juga detail-detail informasi lainnya bisa kita tampilkan dan analisis Lalu berbicara tentang lahan tentunya tidak terlepas dari infrastrukturnya gitu ya yang ada di area tambang Nah ini peran EGIS bisa seperti apa Disini kita bisa untuk infrastructure planning atau perencanaannya kira-kira seperti apa Nah juga disini saya izin disclaimer Saya menampilkan salah satu hasil atau produk dari program Profesional Fellowship Jadi mungkin di awal sudah disinggung oleh Pak Ronald Nah disini ada produk dari Adarujo Sabara ya dari Pak Ditki mungkin Pak Ditki ada di ruang ini Jadi saya izin menampilkan disini untuk pada saat traditional fellowship kebutuhannya adalah untuk mengetahui kira-kira ada berapa cover atau gorong-gorong ataupun jembatan yang harus dibangun di area miningnya di Adarujo Sabara Nah kalau kita lihat disini dengan menggunakan APIs gitu ya Disini kita bisa mengetahui untuk segmentasi jalan yang memang dia rutenya terbaik atau base rutenya seperti apa Dengan cost pad analisis Gimana cost pad analisis ini kita bisa mengetahui rute jalan yang memang paling efisien, paling ideal gitu ya untuk dibangun jalan dan juga jika melewati sungai Jadi kita juga bisa memprediksi gitu ya mengetahui disini badan air ataupun sungainya disini kita bisa mengetahui total dari jembatan dan juga pulver yang harus dibangun untuk disiapkan Nah disini selain dari untuk implementasi jalan kita juga bisa mungkin tadi di awal juga beberapa kali sempat disinggung oleh Ibu Lucia ataupun Paranaut Disini untuk digital twins Nah disini sifatnya untuk digital twins ini adalah untuk mining area nya gitu ya Ada banyak disini untuk berbagai macam bangunan contohnya ini adalah warehouse ini based on menggunakan simbologi bawaan ya dari ArcGIS Tapi untuk enhancement nya pun selain dari simbologi bawaan ini kita bisa memanfaatkan dari data point cloud yang sudah dipaparkan oleh Ibu Lucia Misalkan kita ingin tampilkan untuk digital twins nya di dalam bentuk sebuah web seperti ini web aplikasi itu juga bisa kita lakukan analisis lebih detail Nah kemudian kalau kita cek juga disini untuk berbagai macam positioning nya ya baik itu dari sisi gedung nya ataupun fleet nya Kemudian untuk reporting nya supaya lebih interaktif dan mudah dipahami mungkin Bapak dan Ibu juga beberapa sudah ada yang mengetahui yang namanya story map nya Jadi kita bisa memanfaatkan fitur story map ini untuk sebagai sarana reporting Jadi bukan hanya dalam bentuk dokumen cetak saja tapi supaya lebih terdigitalisasi kita bawa dalam bentuk story map untuk dilaporkan ke BOD ataupun management Jadi disini bisa kita lihat reporting nya mungkin tadi kita sudah buat dashboard gitu ya disini bisa kita berikan deskripsi nya supaya lebih jelas gitu ya pihak BOD lebih pengerti pihak management juga lebih pengerti Juga disini contohnya dari data drone tadi misalkan kita integrate kan ya ke dalam RGIS Karena di platform kita pun kita punya kapabilitas untuk menghitung volume stockpile Jadi disini contohnya ya ada area yang di lingkari kuning kuning disini ini adalah stockpile Nah disini kita reporting stockpile nya ya dari hasil capture-an dari drone apapun hasilnya itu point cloud dari data lidar ya Disini kita analisis volume nya kita hitung dan kita report di dalam story map ini Nah ini kurang lebih contohnya disini ya ada berbagai macam stockpile kita tampilkan dalam bentuk point cloud nya atau 3D nya Jadi lebih terlihat situasional real time nya seperti apa di lapangan dalam bentuk reporting seperti ini Nah selain dari digital twin juga untuk yang lebih advance nya lagi dari data drone tadi ya ini masih menyambung dari data drone Yang sudah tercapture dengan high resolution kita juga bisa memonitoring jalan tambang dengan menggunakan GIS Jadi disini dengan menganfalkan fitur GOAI atau gabungan teknologi ya antara GIS dan Artificial Intelligence Disini kita bisa mengekstrak jalan tambangnya saja untuk kita analisis gitu ya kita identifikasi objek jalannya Yang kurang lebih nanti hasilnya bisa seperti ini Nah ini mungkin bapak dan ibu bertanya-tanya gitu ya apa maksudnya garis merah ini gitu ya Nah jadi dari fitur ekstraksi atau objek detection yang sudah kita ekstrak fitur jalannya Disini kita analisis di dalam ArcGIS Pro untuk mengetahui segmentasi jalan mana saja yang memang perlu dilakukan perbaikan Based on parameter yang sudah kita tentukan Nah ini contoh case nya yang ada saya tampilkan disini adalah based on 2 parameter yaitu lebar jalan dan juga slope jalannya Jadi ketika lebar jalannya atau push slope jalannya mengelebihi ketentuan parameter yang sudah kita tentukan disini akan muncul secara otomatis garis merahnya Nah ini sifatnya adalah automation tools ya yang kita develop di dalam ArcGIS Pro Nah kemudian tadi sudah membahas tentang infrastrukturnya Landnya juga sudah kemudian dari sisi fleet Nah tentunya setelah infra jadi alat-alat berat akan beroperasi secara dari waktu ke waktu gitu ya day to day nya Nah disini kita bisa memanfaatkan GIS untuk enhancement analisisnya dari sisi fuel ya Mungkin bapak dan ibu kalau kita berbicara tentang GIS ini identiknya hanya positioning saja gitu ya Hanya pergerakan dari si fleet nya aja yang bisa kita monitoring Tapi kita bisa lebih dari itu Disini dari SRI Indonesia kita bekerja sama dengan third party ya tentunya Yang memang dia bisa record terkait dengan data-data ini semua gitu ya Untuk CO2 emission nya kemudian juga fuel consumption nya bagaimana Nah disini analisis dari sisi spasialnya adalah Kalau kita lihat dari sisi segmentasi jalannya ini yang bapak dan ibu ada yang berwarna hijau, kuning, merah Ini maksudnya apa Jadi ketika warnanya merah berarti disini memberikan arti bahwa si fleet ini Dia paling boros ketika melalui segmen jalan tersebut Nah ini baru kita identifikasi lebih lanjut dari sisi spasialnya Apakah memang di area jalan tersebut swap nya terlalu tajam gitu ya Jadi sehingga ya otomatis fuel nya jadi boros gitu kan analisis selanjutannya Ataupun dari sisi ternyata ada lubang nih Dia harus pelan-pelan lambat atau bahkan harus mengitari dulu gitu ya Ini juga bisa jadi salah satu concern Nah itulah hasil analisis dari GIS nya Yang bisa kita interpolasikan dengan hasil analisis dari data sensornya Nah selain dari fuel management tadi berbicara tentang blasting juga Kita dari Halo Robotics bisa melakukan monitoring gitu ya Nah kita dari GIS bisa saling melengkapi gitu ya Dari data drone tadi yang sudah di capture Ini salah satu contohnya adalah salah satu kita menyebutnya custom solution gitu ya Disini dari based on 3 parameter Artinya 3 parameter perhitungan Jadi disini dari data ini kita bisa mengetahui area mana saja yang memang berdampak besar dari kegiatan blasting tersebut Disini based on kuat getaran ya Bapak dan Ibu kalau kita lihat dari simbologinya Ada yang warna merah, kuning, hijau, biru Nah jadi kalau yang warnanya merah ini nanti ketika kita lakukan kalkulasi Dia ini yang faktornya adalah faktor getaran yang paling besar Nah disini adalah concernnya dari salah satu perusahaan tambang ini ingin meminimalisir dampak dari kegiatan blasting yang ada di area sekitarnya Tentunya kan kalau misalkan kita blasting terus dampaknya juga ke masyarakat sekitar Tentu kita harus ganti rugi gitu ya istilahnya Nah disini manfaat dari blasting analisis atau pre-blasting analisis gitu Dan berikutnya tadi berbicara tentang pasca blastingnya Tentunya kan pasca blasting tadi mungkin dari halorobotik bisa menghitung volume nya berapa Dan dijaya sudah bisa gitu ya Dan disini enhancement nya adalah dari capture data halorobotik Jadi misalkan dari data drone nya kita enhance untuk mengetahui rock fragmentation nya Ataupun ukuran dari batuan blasting nya tersebut Apakah memang sudah oke ataupun dari ukuran fragmentation nya masih terlalu besar gitu ya Ternyata harus diodahkan lagi dan ini menjadi indikator bahwa blasting nya tidak berhasil atau jelek lah ya Powder factor dan sebagainya Nah disini bisa jadi bahan-bahan untuk analisis berikutnya untuk kegiatan blasting Nah untuk hidrologi tambang disini ada analisis berbagai macam analisis sebetulnya Yang kita cover ya untuk catchment area, untuk flow direction nya bagaimana Bahkan untuk potential settling point atau istilahnya tagging dump nya lah ya Ini bisa kita prediksi juga dalam menggunakan GIS gitu ya Kira-kira ada di area yang sebelah mana untuk yang paling baik seperti itu Dan juga untuk pengembangannya tadi menyambung dari materi dari papanan ini dulu sih Disini kita bisa memanfaatkan fitur baru yang ada di RGS Pro 3.3 Jadi disini kita memanfaatkan fitur untuk flat simulation Jadi disini kapabilitas APIs bukan hanya sebagai analisis Itu tadi ya terkait kegiatan operational tambang saja Tapi kita juga bisa menganalisis berbagai macam hazard atau ancaman bencana yang bisa terjadi di pertambangan Disini contohnya adalah untuk banjir kita bisa mengeset sedemikian rupa Untuk curah hujannya, durasinya dan juga based on data surface yang kita punya tadi ya Jadi dari data surface yang sudah di capture tadi dengan menggunakan drone dari Halo Robotics Misalkan disini kita simulasikan dan juga kita bisa define ya untuk misalkan ada area kanalnya Atau water source-nya misalkan kita ingin simulasikan bahwa seolah-olah ada bedungan pecah gitu ya Ini kita bisa taruh water source-nya dimana atau bahkan barrier-nya ada penghalangnya gitu ya Atau ada si bedungannya gitu sendiri Nah disini kalau kita lihat kita bisa mendapatkan informasi kecepatan airnya ada berapa Dan juga informasi-informasi detail lainnya dalam bentuk data raster Ini bisa kita export Nah kemudian yang terakhir terkait dengan safety Tadi mungkin di beberapa slide sebelumnya ada yang saya bahas terkait dengan hazard Itu salah satunya flood atau untuk landslide simulation ya Itu juga bisa Nah disini dengan adanya kapabilitas AR dari S3 Indonesia Jadi sebetulnya ini adalah aplikasi yang harus di terus kekembangkan oleh S3 Indonesia Untuk lebih menggabarkan situasional di lapangan gitu ya Kalau misalkan bapak dan ibu khususnya team management atau BOD gitu ya Ini kan akan sangat sulit ketika memang ingin tahu kondisi lapangan Tapi ingin tahunya dari kantor aja gitu ya Coba dari kantor yaudah dengan menggunakan AR ini Dari data spatial tersebut bisa kita visualisasikan dengan bentuk 3D-nya 3D interaktis seperti ini 3D interaktis seperti ini 3D interaktis seperti ini Terima kasih Terima kasih